hey halo guys, balik lagi, nah di video kali ini kita bakal ngonten ikan ya ngomongin ikan nih, ada di Bali, di daerah Tabanan, jangan lupa ke pokok temanku guys ini namanya Sukru Fish, itu dia jual campur ya, ada koi, ada ikan predator, macam-macam lah, ada roana terus dia jual bahan-bahan filter dan makanan ikan, jangan lupa kesana ya, karena langgananku disana guys karena bisa gojek guys, aman nah, sebelum kita mulai, ini kita bakalan cerita sedikit, sebelumnya tuh aku dapet beli Toman ya ya ukurannya lumayan gede lah ya, terus kita mau lihat perkembangan gimana, waktu itu sebelum itu kena pinroot gak? wah parah guys, sampe waktu kira bakal mati kan, ya tapi aku kasih agri-flapin, gak sembuh ini bakal kita kuras, kita lihat, ini udah puasa sih, jadi kita bakal lihat penampaknya kayak gimana, segeri apa sih gitu, dengan drillnya kita lihat kan, kita akan mandiin dia guys oke pantangin terus, kita bakal buang air guys ini kita bakal buka ya, karena ini agak sedikit keras nah, kalau buka kita ganti air baru, setelah kita cek ikannya ada ada udah kerusakan apa ya? iya, pada kalau merasa itu outdoor enak ya, tinggal buang ini aja ini airnya dingin banget di luar ya, kalau airnya hangat jadi dah, karena cocok, panas sangat tinggal liat ini kita akan lihat titannya sama gila guys, cakep warna ini coy ini uuuuuh ini piton guys wah ini guys baukan besar wah gila tenaga coy ini lumayan babon ya, sebenernya masih ada yang punya besar besar lagi ya bener ya iya karena dulu aku punya gede banget guys itu aku kasihi temen karena gila ngerusuh banget parah ini kalian bisa lihat gemuk ya foto ini ini bekas-bekas lukanya masih gas, tuh sebelumnya parah guys, sisinya tuh banyak banget copot ih, parah pokoknya terus ini lumayan gede lah ya nah terus ada tips nggak, biar dia tuh galak banget ya karena dia tuh cuma mau makan ikan mati guys ini di bekasi root nih living root ini tuh sebenernya kalo gede, bulat gitu sisi ini juga gitu pikir-pikir warna ya cakep lah untuk ikan ikan asli lo misalnya, nggak apa-apa sebenernya takut digigit guys bukannya takut apa, takut digigit ini sih kuat nih, ini ku keras gini ya karena, tuh liat tuh sebenernya warnanya Thanos nih men ini nah ini bekas-buka-bukaan nih kayak kutuan gitu ya kalau apalah parah tuh nah ini temennya guys ini 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 coba kita angkat guys ya si doapa gede wow 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 waw 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 gila ini cakep banget ya badannya ini temennya suka-suka guys hmm bubuk ya bubuk dulu kita matiin dia dulu guys usihin hehehe gila ini warna kenapa aku beli toman lagi karena warna ini kayak Thanos guys nah ini ada yang tau gak sih obatnya apa yang ini ukas Vindutus hilang loh hilang loh eh ini oh ya bentar nih hilang loh berwarna ini tergesa nih sorry sorry sayang ini bantal buling nanti kita mau tunggu ada penuh oh iya iya bangun dong nah sebelumnya ini kalo ada yang punya toman lebih gede itu tolong sharing dong gimana caranya biar toman ini kembali normal ini baru sebulan sih aku pengennya kan toman ini biar balik guys ke sifat astriagala ini malah temen sama Lily cok tapi dia mau makan tapi kan mati guys sempet tuh aku share di tiktok dia kejang-kejang cok itu gak tau kenapa dia kejang-kejang beba-beba gitu pas dikasih makan nanti kita bakalan update ini kita ngisi air dulu ya next kita bakal video mungkin video dia strike ya kita nyariin ikan hidup yang bisa dimakan nanti kita pantangin terus di channel Red Boba mungkin kita ngisi air dulu ya next next kita bikin video AST dulu habisikan AST kita buka seling-seling terus gitu guys bentar ya ini kita hidupin air dulu karena air yang mati itu nah sembari kita lagi misi air ya waktu itu aku mengobatin dia tuh sampe finrutnya hilang tuh aku kasih acryflavin guys ini acryflavin bubuk aku beli aku campur satu botol gede nih ya full ini udah banyak banget berkorban dari AST ada luka kurang-kurang ada yang jamur ikan sakit ikan mogok makan the best acryflavin guys ini sampe si tomang pun sehat dan bisa makan lagi tapi ini jadi problem dia gak mau makan ikan hidup kalian bisa lihat kan gemua dia itu makan ikan mati guys banyak banget dia kuat tapi ya si ikan hidup malah jadiin temen coy parah mungkin yang disini bisa sharing ya tau caranya kita disini aku tuh bukan rasa tau ya lebih ingin sharing guys jadi aku bukan tipe orang yang ngasih so tau ya tapi aku tipe sharing jadi kita bisa sharing ya di seluruh komentar kita ramein youtube terutama di AST ya kita kan lagi nama AST guys sampai waktu itu rekor AST itu mahal-mahal terus disini kita kedepannya bakalan update di AST mungkin di makanan yang dipilih di luar semadea jadi kita bakalan lempar makanan beberapa jenis terus yang dipilih semadea yang mana di luar guys nah itu bakal jadi the best tantangin terus jangan berubah terawat ikan kalian dan kurang-kurang kalian dengan the best ya see you in the next video bye-bye